Intro Oke sekarang kita bahas apa efeknya sekarang setelah ada kasus ini terhadap Nafa Urba gitu Kabarnya kamu sempat ngasih tau anak kamu sampai anak kamu tuh bingung juga gitu Sampai nangis Kamu apain? Iya, iya, iya Aku jadi aku jelasin bahwa Mika hati-hati bahwa sekarang itu gak ada yang boleh pegang Mika Selain Mami, Daddy, terus Eyang, aku bilang gitu, sama Suster Itu pun cuma di bagian-bagian tertentu, gak boleh di tempat yang lain Kalau disini gak boleh, sini gak boleh Private part ya Terus Mika ulang lagi, ulang lagi sekali lagi Sampai emosi ya Iya gak boleh, tadinya sambil main iPad, iya Mami gitu kan Perhatiin ya, it's serious gitu Terus iPadnya gue taruh gitu kan, aku taruh, terus aku taruh di kasur Terus Mika perhatiin Mami ngomong dulu, liat mata Mami Kalau liat mata Mami, berarti Mika tuh serius Contact, 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 ini lakuin, dengerin Mami Apa yang gak boleh dipegang? Iya Mami, ulang lagi Sangking ibunya udah gemes banget gitu ya, anak lagi cuek aja gitu Eh bener gak, emang katanya ini dijaga intel katanya, anaknya kamu Serius? Iya Serius? Serius Oh sampai segitunya, jadi ada biaya ekstra untuk itu? Gak apa-apa gitu, pokoknya ada memang ada temen juga kok yang ngejagain gitu Terus mau kamu homeschoolingin? Enggak kalau homeschooling gak Tapi kamu hapus Instagramnya ya? Aku hapus Instagram Jadi sekarang udah gak mau posting lagi Mika? Gak ada posting Gak ada posting? Gak ada posting dulu Oh ya ampun, terus bener kamu sekarang juga apa ya namanya? Ya kak, anakku kan cuma satu kak Bener sih Kalau anak aku 10 gitu gak apa-apa ya Kayaknya kalau anak 10 juga sama kayaknya kita Tetep ya, istilahnya man-eman banget gitu kan Tapi bener gak ada yang justru kamu berjalan di jalan yang benar Banyak yang meneror juga yang apa ya, istilahnya protes, komplain Bahkan memberi kentekanan ke kamu Paling begini maksudnya kan ada ya soal penggeseran nama Atau dari komunitas anim dan wibu Itu pun saya baru tahu gitu kan Saya mengenal kata loli itu kan gara-gara yang di FB yang ketangkep itu Bukan di komunitas yang lain gitu Dan akhirnya begitu banyak serangan dari komunitas anim-anim itu Saya juga gak tahu itu anime yang kayak seperti apa gitu Saya mengerti, saya sangat mengerti Bahwa ada makna lain di konteks yang berbeda Ternyata ada makna lain di konteks yang berbeda Tapi kan kemarin juga ada beberapa guru yang mengirimi Buku apa sih Vladimir Dari Vladimir gitu Jadi judulnya Lolita Isinya? Dari Inggris Isinya soal pelecehan seksual pada anak di bawah umur Jadi kata ini tuh sudah banyak bergeser sekali gitu Jadi aku pikir juga mereka harus mengerti gitu Nanti kan polisi yang akan menjelaskan lah Ini ada nih Saya tidak tahu apa tujuan kalian menyerang saya Hanya karena penggeseran nama yang kami semua Hanya tahu kata itu dari para pedofil Apa yang kami perjuangkan lebih penting dari apapun Dan kalian sibuk dengan membela hal yang masih bisa di cari jalan keluar Yang kedepan nanti Apa salahnya kalian tahan dulu bahasa itu untuk sementara aku Sampai ke polisi yang mengeluarkan pendapat Setuju gak? Setuju banget Karena ini kasus lebih besar ya Oke nama mungkin bagian dari identifikasi grup atau kelompok atau sesuatu Tapi ini adalah masalah keselamatan yang berkaitan dengan masa depan Jadi harap maklum Kalau berhadapan dengan ibu-ibu Maaf Garempong ya Enggak lah nama kalian tetap gak akan inilah Maksudnya saya juga akan berjuang untuk supaya bagaimana caranya nanti ke depan Supaya bisa didiskusikan lah Tapi kan masalahnya ini sudah bergeser aja Ya kalau namanya orang besar Suka sama anak di bawah umur Sukanya sudah melanggar Apa istilahnya sudah ada pemaksaan Itu namanya bukan kemerdekaan ya Itu namanya adalah kejahatan Penjajahan juga Penjajahan Penjajahan untuk anak-anak Dan kriminal Oke baiklah Nah sekarang kita ada Artikel lagi yang mau kita tunjukin Artikel Artikel Oh di subscribe foto Oke ini ada beberapa foto kita tunjukkan sekarang Nafa apa sih makna sosok ini yang ada dalam foto ini Buat kehidupan kamu Yang pertama coba kita lihat Ini gak apa-apa ya fotonya Ini fotonya Mika Di blur dong Di blur ya Emaknya aja udah ini ya Udah gak mau foto lagi Hapus buruan Apa sih? Tadi kamu bilang Anak aku kan cuma satu Dan ini Takut banget gitu Makna dia dalam kehidupan kamu Sampai Kamu punya rasa Yang sebesar ini Mika It's amazing girl ya Maksudnya dia itu Anak yang sangat luar biasa Dia anak yang sangat pengertian Dia anak yang sangat polos Dia anak yang sangat lemah lembut Dia anak yang sangat baik Toleransinya kepada temannya Terus Keinginannya untuk membantu Menolong orang Terus ada karakter leadership Yang sangat luar biasa gitu loh Aku berusaha menanamkan Hal-hal yang baik Dalam hidupnya dia Dalam hal memberi Dalam hal Kasih hidup kamu Buat teman kamu Buat masyarakat Buat orang banyak Terus Jangan egois Sama diri sendiri Terus bagaimana hubungan kamu Sama Tuhan Itu adalah nomor satu Yang kamu akan bawa nanti Kelak Karena pada saat kamu gede Kamu akan melihat Berita Mami Tapi kamu akan melihat Bagaimana Mami berjuang Itu karena Tuhan Jadi aku pengen banyak Menanamkan hal-hal yang Itu akan dibawa dia Dalam pas waktu dia besar nanti Itu nomor satu sih Seorang ibu sedang menanamkan Benih-benih Pemimpin masa depan Bangsa ini Gitu ya Jadi ini sebenarnya tugas kita semua Untuk menjaga Gitu ya Bukan cuma tugas Nafa doang Satu lagi Discribe foto Kalau yang berikut ini Ini boleh kali ya fotonya ya Gak perlu di blur Zekli Apa komentar Zekli terhadap Hal yang kamu hadapi saat ini Komentar dia baik sih Maksudnya dia tetap Tetap mendukung Dia tetap Ada rasa khawatir Ada rasa takut Cuma mungkin Dia bukan tipe orang yang bisa Memakai bahasa Untuk memperlihatkan Kekhawatiran dia Terus apakah dia jadi Lebih protektif kah juga Sama Mika atau Pasti sih Maksudnya dia karena Seorang ibunya sudah maju Jadi dia kayak cuman Memberi dukungan Kamu ngomong ke dia Atau dia taunya dari Instagram Kamu atau di berita Dia taunya dari Instagram Terus Begitu dia taunya dari Instagram Dia langsung telpon Dia langsung telpon Terus panik kah Atau cuman ada apa Tadinya dia gak tau Apa sih itu Kamu tuh ributin apa sih Kamu ributin apa sih Begitu udah rame Baru dia Ini Baru dia ini Marah kah kan Kalau mungkin saya klik Marahnya mungkin lebih ke arah Dia bilang Dia pasti marah sekali ya Marah saya tau Dia punya Apa namanya ya Dia punya hati seorang bapak Juga bagus sekali Cuman memang karena Pergaulan Atau segala macam itu Kadang-kadang Kita bisa skip Hal-hal yang tersebut Karena hal-hal yang Kayak begitu juga Saya percaya Dia mempunyai hati bapak Yang sangat luar biasa Jadi yang di luar sana Hati-hati Kalau bapak ibunya Udah kompak nih Dua-duanya Bahaya sih Oke sekarang kita bisik-bisik Tetangga Tetangga yang mana Yang mau kita bisikin Yang pertama ini dia Tetangganya Set Oh Nova Urba Stay Together Nova Elisa Titikama Tata Janetta Love you Kesayangan Ini adalah Tiga teman kamu ya Iya Nova Elisa Oke Tiga kata yang menggambarkan dia Aduh Dia tuh pekok banget Lucu Nova Itu Kepoan Hasil tukang kepo Terus Sukanya olahraga Selalu bilang Naf Diet dong Naf Diet dong Diet dong Diet dong Nova Nova Itu kejahatan ya Tidak membiarkan gue Untuk makan enak Ya udah Lu tinggal aja di rumah gue Langsung turun 10 kilo Gak mau Gue mau makan enak Gue bilang gitu Titi Kamal Titi Kamal itu Titi adalah orang yang sangat pekerja keras Dia juga Anaknya tuh Humble ya Maksudnya dia mau ke bawah Sangat pekerja keras banget Oh dia pekerja keras Dan dia tuh ada Kocak-kocaknya juga Gitu kan Orangnya nyablak Orangnya tuh nyablak banget Gitu Tata Janetta Galak bo Deso Iya 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 Oh Hati-hati berarti ya Eh kalau Zekli Tiga kata Untuk Zekli apa Zek Kenapa kasih pertanyaan Yang susah gue kasih tau Apa ya Apa ya Aduh kalau yang deskrisi dia yang sekarang Saya gak tau gitu Oh gitu Saya tau bisa mendeskrisikan dia tuh Yang zaman dulu Apa yang dulu yang membuat Samu jatuh cinta banget teman Zekli Dulu ya Yang dulu banget nih Yang dulu banget Oke Yang tujuh tahun yang lalu Wah luar biasa banget Tujuh tahun yang lalu dia adalah Laki-laki idaman Dia bapak yang baik Dia suami yang sangat luar biasa Dia Bisa menjadi imam yang sangat luar biasa Tujuh tahun yang lalu Kalau sekarang Saya berdoa Supaya dia bisa kembali lagi ke tujuh tahun yang lalu Amin Oke Ya Oh soal anak Biasanya orang tua pasti Iya Oke Sekarang kita akan Ngerumpiin lagi Seorang perempuan Yang kemarin baru melangsungkan pernikahan yang Wuuu Luar biasa Coba kita lihat Ini dia profilnya Saya Idris lahir di Jakarta 14 Oktober 1988 Mengawali karir sebagai pemain sinetron sejak tahun 2000 Sabtu 12 Agus 2017 Sesa resmi dipersunting Surya Ibrahim Setelah menjalin hubungan LDR selama 11 bulan Satu kali bertemu Surya pun langsung melamar Sesa Pasnya menikah Sesa berniat menemani sang suami Melanjutkan pendidikan S2-nya Nenekri Paman Sam Lantas benarkah Sesa akan vakum dari dunia hiburan Pasnya menikah Dan benarkah Sesa dan Surya sepakat untuk menunda momongan Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Oke ada Sesa Idris dan momennya Surya Terima kasih sudah hadir Selamat sekali lagi pengantin baru Aduh aku masih setrum-setrum gimana ya Berasa-berasa gimana ya Kalau di sebelahnya pengantin baru gitu Coba ada artikel yang mau kita bahas Buat pemesanan pengantin ini Bunyinya adalah Gelar resepsi pernikahan cantiknya Sesa Idris Mbak Ratu Angsa katanya ya Ratu Angsa dengan gaun bertabur 6000 kristal mewah abis Ini memang mimpi kamu Sesa Pernikahan dengan seperti angsa itu tadi katanya Sebenernya mimpi ga mimpi sih ya Dijalanin aja gitu Gak pernah bermimpi yang gimana-gimana Coba tanya Surya Aku bukan orang yang mimpi yang jauh banget gitu Jadi ini siapa? Mimpinya siapa ini? Surya jangan Gimana Surya? Kalau aku sih sebenernya Pernikahan itu pengen yang sederhana aja Yang simple aja Tapi seiring waktu kita mempersiapkan pernikahan itu Alhamdulillah rezeki ada aja Jadi Alhamdulillah Kita expectnya Yang biasa-biasa aja Tapi Allah memberikan yang lebih Bener Yang justru lebih dari ekspektasi Apa yang lebih dari ekspektasi apa aja tuh misalnya? Pertama Kalau aku tuh Sejujurnya banget Kalau pengen nikah Awalnya pengen di restoran aja Oh di restoran aja gitu Makan aja saya gitu ya Iya Lalu saya aja Terus install ya Di restoran aja Cuma ngundang keluarga Udah gitu Cuman Pas aku ngasih konsep seperti itu ke keluarga ku Langsung dimarahin Apa? Gitu ya Iya Karena Masa Cuma gitu aja Gitu doang gitu Coba dong yang Apa yang remarkable lah bagi keluarga Apalagi kan Pernikahan aku terakhir Kakaku udah semua Penutup berarti ya Penutup Bagaimana caranya supaya gak terlalu lebay Jadi yang masih tetap oke Tapi di luar itu semua gitu Kita memang yang biasa-biasa aja Tapi ini gak endorse ya Maksudnya bener-bener temen-temen tuh yang bantu yang bener pol-polan gitu Karena kita pun Kita pun gak jauh banget dari ekspektasi kita berdua gitu Yang kita pikir ya simple Hanya ini apa segala macem Pas kita masuk ke dalam ballroom Karena kita sempat liat kan Gila kamu bisa begini ya Gitu Jadi mereka yang bener-bener Ini kita kasih the best ya buat kamu sama Suria Terus segala macem Jadi ini yang ngurusin siapa? Kita berdua Tapi memang mungkin kita mendapetin vendor yang sangat loyalitas banget Sangat kita berdua Boleh gue nanti minta Boleh 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 Eh berapa tahun lagi loh Iya Dari mulai baju Make up Dekor Kue Terus segala macem Jadi kamu gak nyangka hasilnya kayak gitu Iya Sampai dateng-dateng Henna Kukuk Iya makanya aku liat gitu Ya ampun Wow Bajunya ya Make upnya gitu ya Ada berapa make up artis gitu Kayak yang nanganin keluarga juga Kalau nanganin keluarga ada juga Oh ada beberapa memang Jadi kalau aku memang maunya pakemnya make up pengantin Oh make up pengantin Oh iya iya yang tradisional Betul ya Ini kan akhirnya memang jadi sebuah pernikahan yang remarkable Remarkable juga gak ketika kalian melihat tabungan atau rekening atau tagihan-tagihan gitu Enggak sih Karena kan memang kita udah prepare Ada budget kan ya Jadi karena kita gak mau jor-jorin semua Karena kita kan habis ini ada new life lagi Betul Jadi jadi bener pindah ke Amerika diboyong sesanya Jadi insya Allah Jadi insya Allah apa berangkatnya Bulan depan berangkat Awal bulannya Oh ada apa sih Oh Oh gak budget menandingi pernikahan artis-artis ini gak katanya gitu ya Ampun coba kita liat ya artis berikut ini ada yang pernikahannya juga remarkable Coba kita liat ya yang berikutnya Mana oh ini ada Sandra Dewi Ada Glenn Alinsky Ini juga pernikahannya Dan sebelah kanan itu siapa sih Anang ya Anang bukan sih Kakak nyali syakib Oh an syakib Oh an syakib Oh yang muda-muda sih Aku pikir anak Hermansyah masyadu Tapi setelah kalian melewati semua pernikahan dan segala keribetannya itu Apa yang dirasakan? Plong lah semuanya Suka ada ribut-ribut gitu kan Biasanya kalau pernikahan tuh ada yang suka Aku, aku, eh Gitu-gitu ada gak sih kayak gitu? Eh ya pasti ada sih Cuman Kita memang dari awal janji Ini kalau Biasanya kalau pernikahan ini ada ujiannya nih Entah salah satu diantara kita yang berubah jadi rese Atau ada yang kurang sepakat gitu Cuman Dari awal kita janji bahwa Nih kita harus sampai bener jadi pernikahan Jangan sampai ada halangan apapun Seberat apapun kita harus bisa Menghadapi itu dengan hati tenang, pikiran tenang Kamu udah pengalaman karena kakak-kakak Kamu sebelumnya kayak gitu ya pengalamannya? Kurang lebih Ya kebanyakan orang kayak gitu kan Tapi itu mah wajar ya untuk Untuk lebih saling mengenal tuh biasanya gitu Oh dia kalau stress begini, kalau stress begitu Sekarang sudah menikah Coba kita lihat Oh kita lihat dulu ini tayangan pernikahannya Saya sama Suria Seperti apa sih yang aku gak datang itu Jadi aku lihat videonya aja ya Itu dia yang berikut ini Saya nikahkan Ananda Dan saya kawinkan Ananda Kepada anak kandung saya bernama Drisawijayanka Dengan mas kawinnya Sepasang anting berlian Dan gelang berlian Tunai Saya terima nikahnya dan kawinnya Drisawijayanka Binti Idris Priyana Dengan mas kawinnya yang tersebut Dibayar Tunai Dibayar Tunai Dibayar Tunai Dibayar Tunai Biasanya orang kalau pacaran, apalagi kalian pacarnya LDR ya kan Sama udah menikah, udah ketemu tiap hari Pasti ada sesuatu juga yang baru yang kalian pelajari dari pasangan Saya rasa apa yang Ada hal-hal lucu apa yang kamu tau dari suami kamu Kalau dia tidurnya cepet banget sih Sementara jam berapa tidur? Jam 9 jam seluruh udah tidur Masih jet lag mungkin ya? Gak emang Memang dia tidurnya cepet Kecuali kalau di rumahku agak kalong ya Jam 12 jam 1 Jam 12 aja ponakanku masih bangun Ya ampun Oke terus Kalau kamu Kalau ini apa dari sesuatu yang kamu Tidurnya lama Iya bener sih Yang jadi kadang-kadang suka Apa kayak Debat-debatan tuh kayak masalah tidur gitu Kalau aku memang terbiasa tidur jam 9 Pasti bangunnya pagi ya Tidurnya jam 9 atau jam 10 Subuh kan udah bangun Terus aku terbiasa untuk Gak tidur lagi saat bangun subuh Nah kalau sesuatu kan tidur malem gitu Walaupun memang subuhnya bangun Cuman kan jam tidur dia pendek dibanding aku Aku coba kasih pengertian ke dia gimana caranya Nih cara hidup yang sehat dan sesuai Dan lucunya waktu hari keberapa gitu Kan biasanya kalau cewek ritualnya banyak ya kan Bersihin muka gitu kan Kayak bersih dan segala macam gitu kan Oh iya lupa nubinya suamu Jangan segala udah ngantuk ini haram Oke Nanti kita akan bahas lagi bagaimana pasangan ini saling mengenal Pasangan yang masing-masing Selain berikut ini jangan kemana-mana tetap di ruby Tantangannya adalah Saya tantang TNI Ros Untuk ikut touring motor Nisi 17 Agustusan Ke pelosok-pelosok kota yang kita lewatin Berani gak tuh? Kak Ros Saya tantang Anda untuk selama 17 Agustus ini Tidak nyinyir Sehari aja Gak nyinyir bisa gak Gak ngomongin orang sehari I've been my mother's proud of me From each scar upon my knuckle And each crazy upon my knee And do I know